Intro Pagi rakyat Pagi-pagi gini enaknya Jalan-jalanan gitu Pagi-pagi jalan-jalanan pikir jalan gitu kan itu paling enak banget Tapi sebentar, eh kalau Sultan itu makan ginian juga gak sih? Jelas lah Sultan itu makan apa aja Yang paling penting tidak makan uang rakyat Ada lagi yang paling penting Apa? Tidak mencuci uang juga Itu kan, kan tadi itu maksudnya kesitu Ini sih Kayaknya karena lu mau sarapan Sarapan deh poh Sarapan deh ya Kita review makanan-makanan Indonesia Asik Eh, mudah-mudahan Tapi yang mereview jalan kita bertiga doang Siapa? Mendingan sama ahlinya Aduh, apa yang siapa? Ini katanya, katanya, katanya Katanya, katanya Katanya sih dia safe, katanya ya Katanya kayak ngeraguin dah Safe Safe Rudin atau Safe? Safe Safe puji, safe puji Bukan, ini safe nih, safe Oh, safe beneran Terus katanya terkenal Sibuk banget Coba Chef Vigano Vigano Aku telah wala itu Sumpah Aku menang banget Dari belakang aku ngedenger Katanya aku diundang itu sebagai chef Sebagai freeware makanan Reviewer 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 Terima kasih udah meng-invite aku dengan banggaan title aku Lu tuh beneran safe kan? Ya terbukti bener dong Pernah ikutan ajang penjalan bakat masak menang Masak menang Kuliahnya juga kuliah Kuliah Tata Boga Sebagai pendia yang mau masak Tapi kenapa kerja sekarang? Bukan masak, tapi malah makan Malah makan, beneran Karena itu masih ada ininya Masih ada sangkut pautnya Kalau lu emang bagus Sebagai reviewer makanan Coba review dulu Oke Colok, colok Colok Eh, colok Colok, colok Sekarang aku lagi makan makanan yang very-very humble ya Ini ada cilok Cilok itu terbuat dari aci yang dicolok-colok Aci-nya gue bang, abangnya gue colok Matanya, matanya Ah, diam, ah Ah, makan Rasanya gimana, war? Tanat Itu, jadi enak banget ya Ini makanan-makanan tradisional Bumbunya-bumbunya rasanya gimana sih? Hmm, bumbunya ini meledak-ledak di mulut ya kan? Kayak makan petasan banting Harganya berapa sih? Nah, untuk harganya ini bener-bener murah banget ya Averable Averable banget Untuk satu cilok ini kita bisa dapetin dengan harga 500 rupiah Oh Ini kan tadi yang udah dicolok-colok Yang digoyang-goyang dong Goyang-goyang Nah, peruntun Ada es goyang Esnya gue buang, abangnya gue goyang Iya Kacang hitam Kacang hitam coklat Hai guys Hai guys, sekarang aku mau makan es goyang Kalau kalian mau goyang Kalau kalian mau goyang kayak aku Coba Makan es goyang habis makan goyang goyang kalau dimakan langsung goyang kalau diambil coba 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 Kalau ini, coba kita berdua ya. Emang beneran ini, kalau dimakan langsung goyang. Coba, coba, coba. Satu, dua, tiga. Abis dicolok, digoyang, digejerot. Iya. Tahu, gedejerot. Abis makan ini, cilok, cilok dicolok, es digoyang, baru tahu di gejerot. Abang mau dong tahu gejerotnya? Mau, mau, mau. Enggak. Abang udah ngejerot, Bang. War, war, makannya yang pernah lu coba tapi gak akan pernah mau lagi seumur hidup lu apa, War? Apa? Makannya yang pernah lu coba tapi gak mau lagi lu cobain seumur hidup lu apa? Kalau lu seumur ngecoba tuh. Udah, buramnya asam manis. Kenapa gak mau? Jadi, aku storytelling gak apa-apa ya? Storytelling. Jadi dulu tuh, Anwar sempat nge-review. Ada salah satu restoran nih. Terus restoran itu kayak baru, dia ngundang Anwar buat di program Anwar yang makan-makan. Terus disitu ada menu namanya itu gurame asam manis. Pas si orang yang ngasih ke Anwar nih. Tara, ini dia menunya. On cam nih kan, tiga kamera kan. Oh aku makan. Pas aku makan, maaf ya. Bau, bau tanah amis. Siapanya? Mulut lu? Bau itu, bau amis. Bau apa? Saka nanya. Ya, baunya bau amis, bau tanah, bau kotoran. Bau lumpur. Bukan, bau kotoran. Kotoran apa? Bawa ngalu. Serius. Beneran. Gue tau ujungnya gimana terus. Terus kan, terus aku bilang. Astaga, astaga. Bu, bu, sini aku bilang. Ini apa? Ini gurame asam manis. Terus aku bilang, ini matiin dulu ya kameranya gitu kan. Terus gurame asam manis itu kan biasanya asamnya, manisnya kan dapetnya dari ini kan, nanas. Kalau nggak mangga, mangga muda kan, botong-botong. Tahu nggak apa ini? Ini ada gurame itu yang kayak kembang gitu kan sayap. Di atasnya itu ada mangga mateng, ada cabai-cabai sama terasi. Bayangin kayak ape warna kuning, ada biji-biji cabai sama kulit-kulit cabai. Terus aku makan. Terus bau itunya? Masa aku makan, bau. Aku tanya sama ibunya, ibu ini apa? Gurame asam manis, ibu pernah nyobain. Belum, saya baru bikin. Jadi baru bikin? Baru bikin. Karena mau direview, jadi dia ngasih menu baru. Astaga, aku bau ini kenapa jadi bau gitu? Ya itu kan mangga matang yang benyik. Oh. Dincek-incek sama terasi, di blender. Kirain ikannya pas lagi hidup, pernah makan sesuatu. Enggak, gitu. Jadi gini, Anwar itu sebagai food review, punya standar. Anwar pengen ketika Anwar review, itu tuh menguntungkan buat orang banyak. Maksudnya nanti orang akan dateng. Jangan sampai lu pura-pura enak, padahal nggak enak. Betul. Makanya sebelum syuting, aku selalu nyobain dulu aku ke dapur. Nih, misalnya syutingnya on camp jam 9. Jam 7 atau jam 8, Anwar datang ke dapur. Oh, image-nya mau dibikin rajin, artis rajin. Bukan. Tapi karena tanggung jawab profesi. Tanggung jawab, karena aku pernah dihujat waktu itu. Contoh. Jadi contohnya, Anwar pergi ke sebuah restoran. Ada makanan nih, karena aku nggak enak sama yang punya restoran. Aku bilang, hmm, enak banget. Padahal buat Anwar biasa aja. Terus akhirnya, tiba-tiba tayang lah. Banyak tuh orang nyerbu restorannya. Aku di DM, ah, dasar Anwar tukang bohong. Orang makanannya biasa aja, makanannya nggak enak. Aku bilang nggak enak. Makanya sekarang, aku bikin lah. Dikasih rating antara 1 sampai 10. Kalau enak banget, approval itu 10. Kalau yang B aja, itu antara 8 sampai 7. Kalau 6, itu nggak approval. Tapi aku tanya, ibu, ini ratingnya 6. Ibu mau ditayangin apa? Enggak. Atau aku ngasih feedback koreksi ke dia. Ya, ibu, ntar ini begini, ini begini, gitu. Ini baik-baik, pantasan, acaranya bagus ya. Bagus ya. Ternyata clearable ya. Kayaknya jadi baik dong. Kirain aku tuh aku. Sekedar-sekedar gitu. Kamu hebat ya, wak? Alhamdulillah, karena kan aplikasi ilmu Anwar punya, kan. Itu nyogok atau nggak sih pas lulus itu? Nyogok. Nyogok. S2 kan? S2 loh. Keren banget. Ilmu gizi, bukan? Ilmu gizi keren loh. Tapi kemarin, lu sempet dioperasi usismu tuh, apa itu efek dari lu makan segas sesuatu? Bisa jadi. Bisa jadi. Aku kira awalnya aku kena santet. Atau nggak? Itu cara mendadak, nggak ada apa-apa kan? Nggak. Jangan dikasih musik begitu. Oh, bangita. Terus, terus. Emang rasanya gimana, rasanya gimana? Jadi awalnya kan, Andor lagi meeting nih, di PIM kan. Hari Sabtu tuh. Set, lagi meeting ngobrol-ngobrol sama temen, segala macem, ngomong kerjaan. Tiba-tiba sakit perut. Sakit perutnya di sini, di lulu hati di sini. Bang Icah! Bang Icah! Terus, di sini. Set, aku masih ngobrol kan. Set, tiba-tiba sakitnya pindah ke sini. Iya. Masih pikirnya santet. Iya, aku udah over thinking. Aduh, gue setelah ngomong sama orang nggak ya? Kan Andor ngomongnya sejeblak sama orang ya? Mulutnya nggak ada ayak lagi kan? Pindah dari sini ke sini. Pindah lagi ke sini, A. Aku di mallnya udah gerasa kerusuk. Kan aku kalau takut, aku kena inget dingin ya? Iya. Aku pergilah ke apotik. Aku bilang, bentar ya, my friend. Aku pergi ke apotik dulu. Aku bilang gitu kan. Sambil nahan sakit. Nahan sakit, jalan sambil pergi begini. Aduh, gimana gitu kan? Iya. Terus, pergilah. Aku minum obat ini, obat gerd ya kan? Obat emah. Emah. Aku minum sampai dua. Wah kenapa emah nih, Andor bilang kayak gitu. Karena jarang makan kan? Iya. Terus, masih sakit. Sakitnya bila aku pindah ke sini. Di sini, A. Iya. Di sini, bukan di sini. Itu udah bener-bener nggak tertahankan. Terus kamu tahu, aku langsung izinkan sama mereka. Kayaknya aku pulang duluan ya gitu. Lepon po Alpa. Lepon? Di restoran, lepon po Alpa. Po... Po... Lu lagi cerita. Tinggal. Lu lagi cerita. Lepon po Alpa. Terus, terus. Lu nlepon gua. Aku nlepon po Alpa. Ceritain po Alpa. Nlepon gua. Empok, empok. Mau apa, apa, apa. Empok. Lu kemarinnya pesan sakit ya? Iya. Po gue sakit apaan ya? Po gue disantai tapi bukan. Lu, kenapa mikir santai nleponnya po Alpa? Kenapa ya? Karena lakinya dukun. Ini apa kan? Udah bener tau ya? Udah bener tau ya? Udah bener tau ya? Lakinya tuh dukun. Aku tanya. Aku harus berdukunan nanya sama siapa. Dukun aku sama Igun kan udah meninggal. Oh, lu sama Igun pasang susuk itu. Gak ada bukan? Iya, iya. Ada Igun. Enggak katanya iya. Igun gak coba lu masih pertahankan susuk? Gak ada. Iya. Udah tau mbak.